nah proyeknya itu apa? proyeknya yaitu ciri cirinya lumayan agak berat oke halo bruce kalian jumpa lagi sama Gondis Motovlog dan video kali ini itu saya mau bikin proyek proyek pertama kali yang lumayan cukup signifikan nah proyeknya itu apa? proyeknya yaitu oke jadi motornya udah di depan jadi proyeknya yaitu modif fiction MPL dijadiin Yamaha R15 nah kemarin itu saya udah beli beberapa part-partnya udah lengkap semuanya malah mulai dari bodi belakang headlamp, firing, tangkinya terus ya hampir semuanya udah R15 nah ini barangnya jadi kayak gudang gini nah firingnya ini udah lengkap semua disini ini sebelum tak pasang mau tak cat warna putih dulu warna putihnya itu kayak Ninja 250 yang FI itu putihnya kayak gitu putih keramik gitu lah pokoknya keren banget livery R6 yang putih polos terus tengah-tengahnya ada warna merah kayak gini fotonya terus kita mau unboxing dulu mana sih piso nya tadi ciri-cirinya ini lumayan agak berat terus dia besi semua ini ini footstep R15 untuk bonceng yang belakang sorry video kali ini itu saya seneng banget pokoknya senengnya banget oke oke tadi kita udah unboxing rangkanya rangka R15 ori terus ini ada headlampnya nah di bawah headlamp itu ada kotak lagi kita unboxing lagi nah ini rencananya mau tak cek warna putih juga sekalian kita ngecek kondisi barangnya ada kuncinya juga ada kuncinya juga oke kayaknya kayaknya sih tapi ini udah karat karatan kayak gini sih nah ini enaknya di cat lagi apa enggak ya kayaknya di cat lagi tapi berapa ya di cat sendiri aja pak ya bagi seneng bakanya lagi seneng coy nah ini headlampnya terus firingnya itu ada di dalam sini harus mau luarin nah di sini semua jadi part-partnya itu udah lengkap semua tinggal dirakit sih untuk pemasangannya ya mungkin nanti PNP sih soalnya kan ini saya ini saya pakai rangka R15 yang ori nah ini motor new fiction ku jadi intinya itu ya cuman pindah mesin aja sih mesinnya fiction dipindah ke bodinya R15 kalau pun mau pakai rangka new fiction terus bodinya yang pakai R15 itu sebenarnya bisa-bisa aja cuman agak ribet sih jadi kalau kata Rizky Motovlog itu nanti yang rangka belakang itu dipotong terus dinaikin lagi biar sesuai lah intinya disesuaiin sama bodinya R15 terus yang firing depan firing depan itu kerangkanya bracket-bracketnya itu bikin juga kayak gini nih ini nanti bikin sendiri bracket-bracketnya kayak gini ya Kak intinya kayak gitu terus belum lagi tangkinya ini dudukan tangkinya itu mungkin ini itu bikin juga ini kayak gitulah perlu keluar ruang banyak tapi kalau saya sendiri itu milih metode ini coy kita beli rangka ORI R15 yang bekas ini saya beli bekas semuanya mulai dari headlamp tangki firing bodyset belakang nah jadi nanti tinggal mindah mesin aja aduh seneng banget yowis gitu aja lah video kali ini itu udah kasih tau tadi part-partnya apa aja yang dibutuhkan nah untuk detailnya kalau misalkan mas bro mau pesen atau inden di dealer resmi itu bisa juga kemarin temenku inden juga tapi jatuhnya harganya lebih mahal sih kayak bodyset belakang yang punya R15 itu kalau beli bekas sih kan harganya sekitar 1 jutaan kalau beli bekas loh ya 800 ribu sampai 1 jutaan kalau beli bekas nah kalau barunya itu sekitar 2,5 jutaan itu udah udah sama stoplamp terus sparkbor belakangnya itu tapi kalau yang tak pakai ini ini itu sparkbor belakangnya nggak ada jadi cuman undertelnya aja itu undertel sama stoplamp ya bodyset bodyset belakang cuman nggak ada sparkbor belakangnya kayak gitu coy ya nanti detailnya untuk part-part yang dibutuhkan apa aja tak cantumin di video belakang ya so di video kali ini saya minta doanya temen-temen hehehe semoga terrealisasikan fiction modif R15 nah bang bang kenapa nggak jadi modif R125 nah itu nanti kita jawab di video berikutnya oke pokoknya tetep tonton terus ini episode pertama terus nanti bakalan ada episode kedua episode ketiga pokoknya sampai benar-benar fixennya selesai di modif jadi R15 terus yah itu aja lah jangan lupa jika mas bro menyukai video seperti ini klik tekan like kalau misalkan mas bro punya pertanyaan silahkan komen-komen di bawah dan jangan lupa juga untuk di subscribe ya please baterai ku tinggal sekolah 1% dadah ya 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 jangan lupa ya jangan lupa ya sub indo by broth3rmax